Halo, Sobat Youtube semuanya. PT. Das Indonesia Motor akhirnya resmi merilis model SUV terbaru mereka, Jeep Compass. Mobil yang sudah direncanakan sejak tahun lalu itu akhirnya bisa menjadi pilihan bagi konsumen di antara SUV asal Jepang, Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero. Kehadiran Jeep Compass ini sekaligus melengkapi line-up PT. Das Indonesia Motor selaku distributor resmi brand Jeep di Indonesia. Melalui SUV entry level ini, perusahaan yakin dapat menjadi pelepas dahaga bagi pecinta Jeep di tanah air. Chief Operating Officer PT. Das Indonesia Motor Dhani Yahya mengungkapkan, Melalui Jeep Compass ini para konsumen SUV premium dapat menjadi mitra dalam menaklukkan medan baik jalan asfal ataupun medan light offroad. Tentu kita tahu bahwa target dari Jeep Compass ini adalah mereka yang memang mencintai adventure yang resional. Mereka ini yang mempertimbangkan nilai sebuah produk untuk menjadi partner sejati. Jeep Compass juga dapat menjadi kendaraan yang bisa menjawab kebutuhan emosional mereka akan kebebasan serta petualang konsumen, sebagai lawan Fortuner dan Pajero di Indonesia. Jeep Compass, dihadirkan dengan mesin berkapasitas 1.4 liter yang mampu memproduksi tenaga sebesar 163 tk dan torsi maksimum 250 Nm. Mesin tersebut dikawinkan dengan transmisi DDCT7 percepatan agar pengemudinya dapat merasakan sensasi kenyamanan untuk sebuah SUV premium. Nah demikianlah informasi otomotif terbaru dari kami. Semoga informasi barusan bermanfaat dan bisa menjadi bahan referensi. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kami agar tidak ketinggalan info otomotif terbaru, dengan mengeklik tombol subscribe. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!